Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya tersepri sandi jadi pada video kali ini kita akan membahas lagi bagaimana cara menyadap isi HP pasangan kita atau teman kita atau anak kita nah disini saya sudah menggunakan hapis korban jadi di hapis korban ini kita akan download sebuah aplikasi jadi aplikasinya bisa teman-teman cari di Playstore nah disini di kolom pencarian bisa teman-teman ketikkan saja yang namanya air droid seperti ini ya jadi logonya itu warna hijau kebetulan disini saya sudah menginstalnya bagi teman-teman yang belum menginstal silakan install terlebih dahulu kalau sudah di install silakan teman-teman klik buka eh selanjutnya di bagian kiri bawah ini ada sing-in sing-in ini kalau kita sudah mempunyai akunnya dan siap sebelah kanan itu kita belum mempunyai akun atau kita mendaftar terlebih dahulu ini berhubung kita belum belum punya akun kita pilih daftar dulu atau pilih sing-up setelah sing-up nah setelah di sing-up nah disini ada bagian email masukkan email yang telah kalian buat atau yang telah kalian punya masukkan saja email kalian ini habis korban masukkan email kita saja ya setelah email sudah kita ketikan selanjutnya di bagian password jadi di bagian password ini eh ada minimal 8 karakter ya atau minimal 8 angka huruf jadi angka dan huruf itu digabung minimal 8 karakter ya passwordnya kita masukkan saja kalau sudah di bagian bawah ini passwordnya juga sama yang seperti ini tadi ya kita masukkan saja nah di bagian nickname ini kita buatkan juga namanya secara kalian bebas nama siapa misalnya saya contohkan Bebs nah kalau sudah kalau sudah seperti ini tinggal pilih sing-up setelah kalian sing-up maka tampilannya akan seperti ini kalian pilih saja di bagian bawah ini ini ya pilih no thanks nah maka tampilannya akan seperti ini nah di bagian ini bisa kalian closekan saja pilih X ini ini ya oke nah selanjutnya ini nama kita tadi ini email kita nah selanjutnya kalian pilih saja ada yang security and ini remote tapi saja yang ini nah bisa melihat disini file-nya itu ter-on selanjutnya bagian kamera kita on kan juga caranya mudah klik saja yang ini kamera nah selanjutnya pilih enable permission Oke lalu kita kembali nah on ya tanya screen mirroring pilih lalu enable permission jangan tampil lagi mulai sekarang oke oke coba kembali kita cek oke masih tanda seru kita coba kita aktifkan on the way audio coba kita cek lagi masih ya coba kita disable ke lagi pilih lagi enable lagi coba lihat nah sudah aktif ya selanjutnya ya di bagian remote control itu biarkan saja off sama desktop notif biarkan saja off nah selanjutnya message message ini kan off kita on kan juga pilih enable nah kita tunggu 10 detik still enable jadi kita tunggu saja tidak bisa kita skip eh tinggal berapa detik lagi nah kalau sudah kalian pilihnya setelah enable nah teron kan selanjutnya kontak pilih kontak lainnya enable permission oke Oke bisa teman-teman lihat yang diaktifkan file memang aku dari sudah aktif kamera sudah traction mirroring sudah jadi LEGO kontrol tidak usah diaktifkan dengan desktop notif biarkan off lalu Effect diaktifkan kontak diaktifkan kalau sudah kita pilih kembali 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 nah kembali bisa kita kembalikan langsung ya nah jadi aplikasi ini cuma menginstallnya di HP si korban jadi biar si korban tidak mencuriga aplikasi apa ini bisa teman-teman ini sembunyikan saja cari yang eh nah seperti ini kan di sini ada folder banyak aplikasi bisa kalian taruh di sini atau tempatkan di sini kan coba kita lihat nah agar kita tukar nah di bagian bawah ya Jadi kalau si korban melihat HPnya tidak tidak ada yang mencurigakan ya karena di dalam folder ini terdapat aplikasi ini agak sedikit tersembunyi ya kalau memang dia mencarinya lebih detail akan ketemu ya di bagian ini bisa melihat sini set nah di bagian ini important security tips eh nah bisa melihat di sini aplikasi ini aktif jadi gimana caranya agar notif ini tidak tampil selanjutnya kita pergi ke pengaturan eh ke pengaturan kita cari notifikasi setiap HP berbeda-beda sesuaikan HP kalian ya pusat notifikasinya nah nah ini saja air droid air droid ini izinkan pemberitahuan kan ini aktif kita mantikan saja kita kembali kita kembali kita coba eh tarik bawah tidak ada lagi kan dia aplikasinya nah sedikit tersembunyi ya nah eh setelah itu kita boleh kasihkan HP ini ke si korban nah sekarang ini posisinya sekarang ini ya saya sudah menggunakan HP saya sendiri jadi HP si korban yang tadi saya sudah kembalikan ada pun ada pun langkah-langkah berikutnya kita tidak menginstal aplikasi lagi di HP kita selanjutnya kita pergi ke saja ke Google Chrome nah di kolom mencari ini ketikan saja web air droid adalah situs resminya masuk saja pilih air droid nah maka tampilannya akan seperti ini bisa ini bisa kalian zoom oh ya di sini kita akan buat saja tampilnya seperti komputer atau laptop teman-teman pilih saja titik tiga di bagian atas kanan ini lalu pilih situs desktop Hai nah maka kita tampilnya akan seperti ini nah ini enak agar kita mengetuknya selanjutnya kalian masukkan saja email yang kalian buat tadi yang kalian daftarkan di HP si korban tadi ini kan email sudah dimasukkan kata Sani sudah dimasukkan nah disini sudah kalian cek list dua ini selanjutnya pilih sync in nah kita tunggu saja autentikasi ini kita bisa kita closekan saja nah disini kita tunggu saja eh kalau sudah seperti ini nah kita pilih saja reconnect nah maka tampilnya akan seperti ini ini bisa kalian zoom nah disini ini status HP kita namanya 4GB scan sekian ya Nah di bagian bawah ini bisa teman-teman lihat sini baterai si korban itu 9% jaringannya nah tampilannya seperti inilah nah bisa teman-teman lihat misal mau pergi ke ini 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 kan habis korban ini ya menu-menunya bisa teman-teman lihat di sini misal mau pergi musik tinggal beli saja musik berarti di habis korban ini tidak ada musik ya Nah selanjutnya ini kita bisa kita closekan nah selanjutnya bisa teman-teman lihat di bagian kontak misalnya bisa kalian teman nah di bagian kontak bisa bisa teman-teman lihat atau pilih saja kontak ini geser kita tunggu nah jadi inilah kontak si HP korban ya Nah selanjutnya kita terus lagi eh misalnya mau nah disini ada panggilan bisa teman-teman lihat panggilan dia sering nelpon siapa atau siapapun sering nelpon dia bisa ketahuan di sini nah disini ada namanya lalu now nomornya ada waktunya waktu dan tanggal dan durasinya ya bisa teman-teman lihat kalau sudah dilihat terus aja nah selanjutnya di bagian foto bisa teman-teman lihat putunya ini kita tunggu ya jaringan saya kurang cepat nah ini putunya misalnya kita buka nah dan juga ini bisa kalian ini ya bahasa bisa kalian download ini butuh yang ada di nah di bagian bawah ini bisa melihat saya download nah bisa teman-teman lihat ya seperti itu ya eh hanya kita closekan saja ya di sini nah mungkin seperti inilah cara menyedapi siapi pasangan kita atau anak kita mungkin seperti itulah video dari saya saya Aihre Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati